selamat menikmati selamat menikmati dan kalau ada sahabat-sahabat yang nak dapatkan buku ni insyaAllah boleh hubungi saya insyaAllah nanti saya akan berikan di bawah description ke bawah ni di bawah video ni insyaAllah dan hari ni insyaAllah kita akan sambung bicara kita dalam siri yang ke-12 siri yang ke-12 buku kenapa saya tidak jadi jutawan baik sahabat-sahabat yang nak kasih sekalian dalam siri yang lepas saya sudah pun berkongsi sedikit sebanyak sebab dan punca kenapa saya nak jadi jutawan antara sebab yang saya telah pun jelaskan sebelum ini ialah kerana saya nak masuk surga cepat sebab saya berpandangan bahawa dengan adanya wang yang banyak insyaAllah dengan niatnya betul insyaAllah wang tersebut boleh menyumbang kepada proses untuk kita masuk surga dengan cepat kerana dengan wang yang kita ada kita tunaikan ataupun kita infak di jalan yang diradai oleh Allah SWT membantu orang miskin, membantu keluarga kita membangunkan contohnya ataupun membantu membangunkan mak atafis, sekolah-sekolah ugama ataupun apa-apa saja institusi pendidikan contohnya pastinya akan memberikan pulangan yang bagus kepada kita dari sudut pelaburan akhiratnya insyaAllah baik, selain daripada itu, itu matlamat utamalah kenapa saya nak jadi jutawan kerana saya yakin dengan adanya harta yang banyak insyaAllah dengan niat yang betul insyaAllah kita boleh membantu banyak orang baik, yang keduanya saya melihat bahawa dalam kehidupan kita hari ini tidak ada sesuatu pun yang boleh kita jamin tidak ada sesuatu pun yang boleh kita jamin kalau hari ini saya bekerja, besok berlentun itu saya mampu untuk bekerja sebab macam-macam sebab kadang-kadang mungkin kerana faktor kesihatan, mungkin faktor keluarganya mungkin juga faktor ekonomi dan sebagainya jadi ada berbagai-bagai kemungkinan yang menyebabkan kita mungkin tidak lagi mampu untuk bekerja baik, jadi kalau kita mempunyai jumlah wang yang seperti mana saya jelaskan sebelum ini RM1 juta dan kita letakkan atau kita laburkan di contoh tempat-tempat yang syariah compliance yang bertempatan dengan hukum syarat kita letakkan di tabung haji sebagai contoh maka tabung haji akan memberikan pulangan sekitar 6% lah kita katakan iaitu sekira-kira RM60,000 setiap tahun ataupun lebih kurang RM5,000 setiap bulan jadi ini bermaksud bahawa kalau sekiranya kita sudah lagi tidak mempunyai pekerjaan jadi kita tidak akan mempunyai masalah kewangan yang berat ataupun yang besar kerana jumlah RM5,000 itu walaupun mungkin tidak mencukupi bagi sesetengah keluarga macam keluarga saya yang besar ini mungkin tak cukup dengan RM5,000 tetapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban ataupun menyebabkan kita mampu lah untuk settlekan benda-benda yang basic lah contohnya seperti sewa rumah apa namanya, utility bills, elektrik, air dan sebagainya dan juga makan minum jadi kalau tak cukup lagi itu mungkin lah anak-anak boleh bantulah insyaAllah sikit sebanyak baik itu yang kedua yang ketiganya saya mahu perubahan berlaku dalam diri saya dan juga keluarga ini kerana apa? kerana sejak daripada kecil daripada saya budak-budak lagi di kampung kehidupan kami memang susah mak ayah orang kampung ayah berkebun ada kebun getah dan saya pun masuk kecil-kecil biasalah pergi menoreh walaupun tak adalah pakar sangat mak pun juga pergi menoreh dan sebagainya jadi kami orang kampung yang susah dan dengan kesan tersebut sebenarnya ia memberikan motivasi kepada saya untuk berjaya dalam kehidupan jadi sebab itulah daripada kecil lagi saya menanam cita-cita bahawa saya akan berubah saya ingin ubah kehidupan keluarga saya saya tak nak maknanya jadi macam mak ayah saya saya tak nak jadi orang kampung walaupun saya memang orang kampung saya tak nak hidup cara orang kampung terpaksa membanting tulang kata orang nak cari rezeki nak cari sesuatu nasi pun bukan yang payah kena pergi menoreh kena menebas itu ini dan menjaga kebun dan sebagainya jadi naluri diri saya saya tak suka kerja-kerja macam itu bagi saya tidak mampu kerja itu bagi saya terlalu berat jadi sebab itulah ia memberikan motivasi yang yang kuat pada saya untuk belajar dan saya melihat bahawa dengan cara kita belajar dengan melalui education sebenarnya dia boleh sebenarnya meningkatkan dia punya tahaf ekonomi kita dan Alhamdulillah saya beranggapan bila saya dah belajar dapat degree daripada Al-Zahari Universiti sekitar tahun 90 macam itu dan saya menyambung pelajaran ke UK dalam bidang ulaan jenayah Islam Alhamdulillah pada masa itu bila saya pergi ke UK dan saya beranggapan bila balik dengan ada PhD ini insyaAllah nasihatlah semuanya dengan gaji yang lebih besar dan saya rasa kewangan saya pada masa itu saya berkehakinan dengan ada PhD maknanya gaji lebih besar dan cukup lah untuk perbelanjaan keluarga dan sebagainya jadi saya pergi ke UK buat PhD dan sebagainya dalam sekitar 4 tahun macam itu tahun 1996 saya pergi dalam sekitar hujung 91 macam itu dan balik tahun 1996 dengan membawa ijazah PhD Alhamdulillah dan pada ketika itu pastinya gaji lebih besar lah dan pada ketika itu saya rasa cukup tapi rupa-rupanya rupa-rupanya tidak seperti mana yang dijangkakan masa kita pergi 4-5 tahun yang sebelum itu ekonominya mungkin lebih bagus tapi bila kita balik bukan sahaja ekonomi mungkin agak ada masalah sikit dan sebenarnya yang menjadi yang bertambah komitmen saya yang menyebabkan apa yang diinginkan maknanya adalah kestabilan dan setiap ekonomi itu tidak berlaku kerana kerana pertambahan saya bukan mengatakan bahawa ini semua ini semua mengganggu ataupun mengurangkan pada apa tak tak tapi itulah hakikatnya yang kalau kita ada gaji katalah 4,000 ringgit kalau kita ada anak seorang tak sama dengan anak 5 orang ataupun 10 orang jadi itulah hakikat yang berlaku jadi bila balik dengan gaji yang yang sudah tinggi dengan PhD tapi masih lagi dalam keadaannya agak sesak sebab apa sebab keluarga bertambah semasa di di Mesir saya dapat 2 anak balik kemudian dapat seorang anak kemudian pergi ke UK tambah lagi 2 orang anak jadi total ada 5 orang anak jadi bila balik dengan PhD pun gaji masih masih tidak mencukupi menyebabkan saya tercari-cari tercari-cari kaedah dan cara macam mana untuk menambah pendapatan jadi Alhamdulillah pada sekitar tahun 93 menyebabkan itu sorry 96 saya ke dalam 96 saya dapat PhD kemudian lebih kurang 97-98 saya bekerja dengan masih lagi di UI dan tahun 1999 sebelum itu lebih kurang 2 tahun 97 pada tahun 1997 Alhamdulillah saya ditawarkan oleh rektor pada masa itu Dr. Hamid Abu Suleyman untuk menjawab jawatan sebagai pengarah di Jabatan Pemakanan dan Perkhidmatan UI dan Alhamdulillah dengan itu saya mendapat pendapatan tambahan sebanyak RM2,000 dan dengan adanya duit tambahan gaji tambahan atau allowance tambahan sebanyak RM2,000 itu bagi saya ia cukup membantu dan menstabilkan keadaan ekonomi saya Alhamdulillah jadi cuma segala-galanya bertukar ya segalanya bertukar apabila saya dipecat ataupun saya diarah kembali ke fakulti untuk mengajar kerana jawatan yang saya sandang itu seperti mana yang saya jelaskan dalam siri yang lepas telah dimansuhkan kerana rektor pada pusat itu telah dibuang ataupun telah ditambahkan kontraknya kenapa kontraknya ditambah kerana orang yang melantiknya iaitu Anwar Ibrahim telah pun dipecat daripada UMNO dan daripada menjadi presiden kepada UAE pada ketika itu dan ia memberi kesan yang tidak yang secara langsung memberi kesan kepada saya dan akhirnya saya terpaksa kembali ke ke fakulti dan hilanglah pendapatan saya berjumlah RM2000 dan itulah menjadi tamparan yang hebat bagi saya yang menyebabkan saya terpaksa mencari jalan dan keada macam mana nak selesaikan masalah tersebut baik sahabat-sahabat itu saja untuk kali ini dan kita akan sambung apakah keadaan-keadaan yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang menekan saya pada ketika itu akibat kehilangan wang allowance sebanyak RM2,000 dengan sekelip mata ok kita sambung dalam siri yang akan datang insyaAllah salam alaikum walaikumsalam 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 selamat menikmati